Pemerintah Kota Gunung Sitoli melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli kembali menggelar gerakan pangan murah, pertama di halaman kantor Kecematan Gunung Sitoli Barat, Kota Gunung Sitoli, pada hari Kamis 24 Agustus 2023. Wali Kota Gunung Sitoli yang dibakili oleh Kepulau Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli, Darmawan Zagote, telah marahannya menyampaikan apresiasi atas sambutan baik dari Kecamatan Gunung Sitoli Barat. Ini merupakan program lanjutan yang sudah dimulai bulan Juni 2023 yang lalu dan akan terus diadakan di Kecamatan lain sekota Gunung Sitoli. Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik dengan Perumbulo Kota Gunung Sitoli yang sudah banyak membantu sehingga keterjangkauan terhadap pangan lebih optimal di masyarakat. Minat beli masyarakat Gunung Sitoli Barat cukup tinggi. Beras ukuran 5 kg sebanyak 5 ton habis terjual. Spontan Perumbulo Kota Gunung Sitoli kembali mendistribusikan sebanyak 5 ton. Kebutuhan lain yang dijualan terlain gula, minyak goreng, poang putih, poang merah, dan sayuran. Dari Kota Gunung Sitoli, tim Prawera News melaporka.